Manchester United bergerak aktif untuk mendatangkan pemain demi mengisi pos yang ditinggalkan oleh beberapa pemain. Lini tengah menjadi salah satu posisi yang meninggalkan banyak lubang bagi tim berjuluk The Red Devils. Tercatat ada nama Paul Pogba, Nemanja Matik, dan Juan Mata yang akan hengkang di bursa transfer musim panas 2022. Dengan datangnya Eric Ten Hag sebagai pelatih baru Man United, maka target utama tertuju ke Frenkie De Jong. Keduanya pernah bekerja sama ketika masih membela Ajax Amsterdam dan Ten Hag merupakan pelatih yang mengorbitkan De Jong. Namun, tampaknya De Jong saat ini tak tertarik untuk kembali diasuh oleh Ten Hag di Man United. Saya lebih memilih bertahan bersama Barcelona, ujar De Jong, dikutip bolasport.com dari ESPN. Barcelona adalah klub impian saya sejak usia muda, saya baru saja mengatakannya juga. Saya tidak pernah menyesali pilihan saya meskipun saya berharap lebih banyak dalam hal hadiah daripada yang telah saya capai sejauh ini. Barcelona sejatinya tak ingin menjual De Jong, tetapi sebab masalah finansial yang melanda klub membuat mereka harus mengambil tindakan. Barcelona sendiri memasang harga 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah bagi klub yang ingin membelinya. De Jong mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada klub yang menjalin kontak dengannya. Apa yang saya katakan, sama sekali tidak ada kesepakatan atau sesuatu yang resmi, ujar De Jong menambahkan. Saat ini tidak ada pertanyaan sama sekali, bukannya aku tahu, atau mereka pasti tidak memberitahuku, tapi kurasa tidak, tutur pemain 25 tahun mengakhiri.